Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita buka kajian Usul Fiki pada kesempatan hari ini Dengan baca baswala Bismillahirrahmanirrahim Sebelum dilanjutkan jangan lupa like, subscribe And share. Selamat datang semua Di channel Kang Masyari Sahabat semua Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Bagian dari Bahasan Mata Kulia Usul Fiki Yaitu Al-Ijma' Atau Ijma' Ijma' merupakan Bahasa Arab dari Apa namanya Kata ya, berasal dari kata Ajma' yujmi'u Ijma' Ajma' artinya telah Bersepakat Tapi bersepakannya itu Tidak ada yang berbeda Satu sama sekali Yujmi'u Ijma' Bentuk Mastar dari Ajma' yujmi'u Ijma' Nah ini dalam bahasa Indonesia biasanya Diatikan dengan Ibtifak Nah untuk lebih jelasnya Kita perhatikan Satu Kitab Yang ditulis Saya ambil dari salah satu kitab Yang dasar Berbahasa Arab Yang ditulis oleh ini Doktor Muhammad Sulaiman Bin Abdullah Doktor Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqor Namanya judulnya Al-Wadeh Fi Usulitur Al-Wadeh Fi Usulitur Atau yang jelas Dalam pembahasan Usul Fiqih Bil-Muqtadi'in Bagi para pemula Jadi ini Dasar jadi singkat Siku nanti singkat Tapi biasanya cukup Panjang ya Kalau misalnya Dalam satu video Tidak cukup Maka bisa kita lanjutkan Dalam video berikutnya Dalam pembahasan Ijma' Dalam buku ini Ada di halaman 125 Kita Al-Babut Sulaiman Maksudnya Bab ketiga Karena bab pertama adalah Al-Quran Bab kedua adalah Hadid Kemudian bab ketiga adalah Ijma' Baiklah Disini Doktor Abdullah Al-Ashqor ini Membuat sebuah Definisi Tapi disini Dia mengetengahkan Al-Ijma' itu Yang dimaksud dengan Ijma' Ini Ar-Rofu Al-Ijma' Para usul fiqih Para ulama usul fiqih Kata dia Kata Doktor Abdullah Al-Ashqor Mendefinisikan Para ulama Maksudnya disini Para ulama usul fiqih Mendefinisikan Al-Ijma' Ijma' Dia anahu Bahasanya Iya adalah Kesepakatan Para mujtahid Agama ini Maksudnya Agama Islam Baadan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah Adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya Ijma' Yang dimaksud adalah Setelah Beliau tiada Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di asrin Minil al-usul Pada Satu masa Satu masa Tertentu Ala amrin minal umur Yang membahas Satu Salah satu Membahasan Satu permasalahan Bitasrihin Dengan penjelasan Dengan Yang jelas Dikemukakan Dengan Jelas Bitasrihin Hekulin Minhum Dimukakan Dengan Jelas Oleh masing-masing Dari ulama tersebut Dari para Misnahi tersebut Diandahu muwafiq al-aluh Pembawasannya Para Ulama tersebut itu Sepakat terhadap Hukum Jadi Bila mana Ada satu Permasalahan Yang telah disepakati Oleh semua ulama Dalam satu masa Maka itulah Dan Kesepakatan itu Dijelaskan Diucapkan Secara Diucapkan Atau Dikuliskan Secara nyata Tidak Menggunakan Tidak diam Ketika Diam Bagus Sebagian dari mereka Tetapi Tidak ada penolakan Dari mereka Disebut dengan Ijma' sukuti Dan akan Jelaskan Pada kesempatan Berikutnya Nah Ini adalah Yang dimaksud Dengan Ijma' Nah Apa bedanya Dengan Ijma' Biasanya kan Dalam hadis Dalam satu Permasalahan Itu biasanya kan Ada yang dimaksud Dengan Mutafak alay Ada yang Mujma' alay Ada mutafak alay Ada Mujma' alay Permasalahan itu Ada yang Menjadi konsensus Ada yang Disepakati Nah perbedaannya apa Nah ini biasanya Ada istilah Kitafakul ulama Ada istilah Ajma' al-ulama Nah Sama atau Beda Sebenarnya ini Ada persamaan Ada perbedaan Tapi kekuatannya Di atas Ijma' Itu di atas Ittifak Jadi kalau Ijma' Ajma' al-ulama Itu berarti Tak ada satupun Dari ulama Pada satu masa Terkait satu masalah Tertu Tidak ada satupun Yang berbeda pendapat Tapi kalau Ittifak Ittifak itu Apa ya Kesepakatan Beberapa Ulama Dalam Satu Permasalahan Tetapi Ada yang berbeda pendapat Terhadap Permasalahan Tersebut Misalnya Dari madhab Empat Ini ada Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi'i Dan Imam Ibu Hambat Nah Misalnya ada satu Permasalahan Yang Disepakati oleh Mayoritas ulama Dari madhab Maliki Madhab Syafi'i Dan madhab Hambali Itu disebut Ittifak Tetapi Ternyata Dari Ada satu Dari Misalnya madhab Hanafi Tidak sepakat Maka Itu disebut Ittifak Jadi Ittifak Al-Ulama Tiga Madhab Bersepakat Waktalafa Satu Waktalafa Satunya Satunya Terhadap Permasalahan Tersebut Terhadap pendapat Tersebut Dalam satu masalah Itu Ittifak Dan mereka Berkata Para ulama Usul fikir Jika Persepakat Ini terjadi Dalam satu Masa Meskipun Bukan Di masa Yang lainnya Ini menunjukkan Bahwasannya Hukum Allah Dalam Permasalahan Tersebut Adalah Yang mereka Sepakati Tersebut Mereka juga Berkata Ijma'u dalilun layukti Ijma'u itu Menurut Para ulama Kebanyakan Itu adalah Satu dalil Yang tidak Bisa salah Ini Dalil yang Dianggap Absolut Sebagaimana Al-Quran Hadis Bahkan Sebagian Dari Para ahli fikir Itu Lebih Mendahulukan Ijma'u Daripada Al-Quran Dan Al-Sunnah Ini Menjadikan Memposisikan Ijma'u Di atas Al-Quran Dan Sunnah Mengapa demikian Dan mereka Berkata Para ulama Sebut Ulama Usufiki Di anad dalil Karena dalil Nelkitab Dua Sunnah Dari Al-Quran Mubun Al-Sunnah Al-Hadi Yahtamal Atau Yuhhtamalu An-Yakuna Mansuha Bisa jadi Al-Quran Ayat Ayat Al-Quran Yang dimansuk Berpotensi Ada mansuknya Di Nasakh Di Abrogasi Sebagaimana Hadis juga Berpotensi Ada Nasakh Atau Di Ralat Berbeda Dengan Ijma'u Dalil Para ulama Sebut Ada Anak Ijma'u Tidak Ada Nasakhnya Demikian Al-Quran Sebenarnya Dikatakan oleh Al-Quran Tetapi Kata Mu'alif Kata Dokter Abdullah Al-Ash'u'at Wasu'at Taktimu Kitab Menurut Dokter Abdullah Itu Yang benar Adalah Lebih Mendahulukan Al-Kitab Sunnah Di Atas Ijma' Jadi Al-Quran Sunnah Baru Ijma' Meskipun Demikian Ternyata Ternyata Ada Golongan Yang Mengingkari Ijma' Dia Dijadikan Sebagai Dalil Dan Mereka Mendebat Al-Quran Ini Mengatakan Ijma' Sebagai Dalil Di Dengan Beberapa Bantahan Maka Mereka Berkata Yang mengingkari Ijma' 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 Perpecahan Maksudnya Adalah Penyebaran Umat Ini Dalam Negara-negara Berdasarkan Hukum Yang Berdasarkan Hasil Hasil Istihad Ini Tidak Mungkin Terjadi Menurut Nawar Karena Sulitnya Ada Satu Pembahasan Satu Permasalahan Yang Dispakati Oleh Seluruh Ulama Sementara Para Ulama Sudah Menyebar Ke Berbagai Negara Sulit Untuk Dilakukan Semacam Pertemuan Yang Dihadiri Oleh Semua Para Ulama Di Satu Masa Mereka Juga Berkata Kita Terima Itu Bisa Masuk Akal Kita Mengetahui Mustahil Kita Bisa Mengetahui Semuanya Bersepakat Dalam Satu Permasalahan Tersebut Tidak Mungkin Kita Tahu Kenapa Ini Berbeda Dengan Masa Nabi Masa Nabi Masih Satu Negara Sehingga Semua Sahabat Dan Jumlahnya Masih Terbatas Sehingga Para Ulama Bisa Didapatkan Informasi Banyak Akses Yang Bisa Mudah Aksesnya Tapi Sekarang Bisa Jadi Ada Satu Permasalahan Disepakati Oleh Para Ulama Ternyata Ada Ulama Lain Yang Berbeda Sulit Terjadi Dibantah Oleh Mereka Yang Mengingkari Ijma' Maksudnya Ijma' Yang Terjadi Pada Masa Sekarang Maksudnya Mereka Juga Berkata Dengan Bantah Kalau Kita Menerima Kemungkinan Adanya Ijma' Pada Masa Sekarang Dan Kemungkinan Mengetahui Ijma' Tersebut Miscaya Untuk Dapat Merujuknya Mengambilnya Menukilnya Mengutipnya Dari Para Mujmi' Orang-orang Yang bersepakat Para ulama Yang bersepakat Itu Itu Mustahil Biasanya Siapa Yang Dapat Mendapatkan Bisa Bersambung Dengan Semua Mustahid Umat Umat Tertentu Umat Ini Khususnya Dan Para ulama Di antara mereka Di Ujung Timur Dan Ujung Barat Untuk Mengetahui Pendawat Mereka Kemudian Bisa Menginformasikannya Jadi Mereka Tidak ada Di negaranya Aumas Junan Atau Di Sel Di penjara Sementara Tidak mungkin Untuk Dihubungi Atau Tertutup Oleh Informasi Sehingga Tidak Diketahui Ini kan Siapa Yang dapat Menjamin Bisa Mendapatkan Informasi Dari Semua Para ulama Sementara Ada Sebagian ulama Yang Masih Tertutup Tidak Membuka diri Nah ini Bagaimana Ini bantahan Walidah Nika Oleh karena itu Nakol Nukila Dikutip Anil Imam Ahmad Dari Imam Ahmad Anahu Kola Bahwasannya Beliau Kata Mu'alif Ini Imam Ahmad Ini berkata Siapa Yang Mengaku-ngaku Ada Ijma' Dalam satu Rasalah Dia telah Berbusta Ini Bantahan Bagi yang Mendapi Ijma' Mereka juga Berkata Yang Membanta Adanya Ijma' Andainya Kita Menerima Kemungkinan Memungkinkan Untuk Mengetahui Ijma' Tersebut Wain Kalina Kulihi Kalaupun Bisa Mungkinkan Untuk Dikutip Sekarang Misalnya Ada Internet Anil Ahli Itu Juga Tidak Menunjukkan Bahwasannya Ijma' Bisa Menjadi Dalil Dalam Syariat Ini Bantahan Demi Bantahan Bermunculan Bagaimana Pendapat Dalil Dalil Yang Dipakai Oleh Mereka Yang Menyepakati Ijma' Sebagai Landasan Hukum Beginilah Dalil Dalil Yang Mengatakan Bahwasannya Yang Letakkan Ijma' Itu Sebagai Dalil Mereka Berdalil Dengan Dalil Berikut Ini Apa Saja Yang Pertama Adalah Ayat Al-Quran Ayat Al-Quran Di antaranya Beginilah Kami Jadikan Kalian Sebagai Umat Yang Moderat Yang Di Tengah Tengah Tidak Ke kanan Tidak Ke kiri Tapi Ini Masih Belum Jelas Makna Bahwasannya Ijma' Kalian Adalah Umat Yang Yang Didebutkan Untuk Manusia Mereka Kalian Memerintahkan Pada Kebaikan Dan Melarang Pada Kebukaran Ini Juga Belum Jelas Secara Explicit Siapa Yang Menyelisih Rasulullah Setelah Jelas Petunjuk Dan Mengikuti Jalan Orang-orang Selain Orang Beriman Kita Akan Timpakan Padanya Dan Dalam Surga Masih Itulah Seburuk Buruk Tempat Kembali Ini Juga Belum Jelas Menunjukkan Ijma Menurut Mu'alif Menurut Saya Ini Tidak Secara Explicit Menunjukkan Ini Sebagai Dalil Tentang Kehujan Ijma Karena Tidak Secara Langsung Menjelaskan Tentang Ijma Amal Ayah Ula Ada pun Ayat yang Pertama Dia Berpotensi Pemahaman Yang Berbeda Yang dimaksud Adalah An-Nam Asyara'ahu La'ulakum Dan Dini Wasatun La'ifrod Bi Walat Tafid Tentaku Nuna Wasatun Bi Adal Ma'ah Bahwasannya Apa yang Allah syariatkan Dari agama ini Adalah Tengah-tengah La'ifrod Tidak Berlebihan Tidak Berlebihan Dalam Beragama Walat Tafid Dan tidak Menyantai Terlalu Memudahkan Dengan demikian Kalian menjadi Orang yang Tengah-tengah Tidak terlalu Ekstrim Tidak terlalu Kedua Intinya adalah Apa ya Ini kita diperintahkan Untuk berubah baik Dan Melarang Untuk membuat Keburukan Nantinya Tidak Secara eksplisit Membahas tentang Iman Wasalithah Sementara Ayat yang ketiga Siapa yang Memerangi Rasulullah Dan melawannya Dan berselisih Terhadap orang-orang Beriman Dalam Menolong Apa ya Intinya adalah Tidak Mengikuti Ajaran Rasulullah Dan Banyakan Orang-orang Yang beriman Ini maksud Dengan Ayat tersebut Maman Yusyaki Rasul itu Ashokani berkata Al-Wurad Mugwayatu Sabi Lalladi Soru Bihi Muminin Yaitu Mengikuti Jalan Yang berbeda Dengan jalan Yang kebanyakan Orang beriman Dan Tidak mengikuti Nabi Mengkufri Allah Dan Mendustakan Nabi Dan tidak Mengikuti Beliau Lantas Ada juga Dalil-dalil Dari hadis Umatku Tidak akan Bersepakat Dalam Kesusatan Gitu juga Hadis Kelompok Dari umatku Masih saja Berada Dalam Kebaikan Dalam Kebenaran Secara Nyata Hadis Apa Yang dipandang Baik Oleh orang-orang Beriman Maka Itu adalah Baik Siapa yang Merisihi Jamaah Satu Jengkal Maka Dia telah Melepaskan Seperempat Iman Dari Ini Dari lehernya Hadis yang pertama Ini hadis Hadis yang Doi Tidak bisa dipakai Kata Al-Syukor Wani Sementara hadis Yang kedua Bianna Hulai Sati Kuli Amrin Ini tidak Dalam Semua Masalah Tetapi Dalam Satu Tertentu Ada Tubayim Ada Menjelaskan Hal ini Yaitu Jati Sementara Habis yang ketiga Ini juga Tidak Ini hadis Hadis yang Hanya sampai Kepada Ibn Mas'ud Itu Hanyalah Kul Sohabi Ibn Mas'ud Bukan Kul Mas'ud Sementara Pendapat Ibn Mas'ud Bukanlah Hujjah Sementara Hadis yang ketiga Bahwasannya Ini Maksud Yaitu Larangan Untuk Menyelisihi Jamaah Jamaah Muslimin Dan Wajib Untuk Berada Di tengah-tengah Mereka Di bawah Panji Orang-orang Jamaah Maksudnya Jamaah Itu Kelompok Muslim Bukan Berarti Hadis tersebut Itu Bukan Pendapat Yang Diikuti Oleh Para Jamaah Yang terpenting Adalah Tidak Berselisih Tidak Keluar Dari Barisan Tapi Kalau Bidak Berdapat Tidak Masalah Ini Boleh Barang Siapa Yang Berselisih Pendapat Sebagai Sihat Dia Mengikuti Jamaah Secara Pendapat Itu Bukan Berarti Dia Telah Keluar Dari Jamaah Kalau Demikian Misalnya Orang Yang Bersengisi Terhadap Dalam Masalah Yang Masih Debatable Itu Telah Keluar Dari Islam Ini Tidak Mungkin Dan Di Antara Orang Yang Mengingkari Ijma Sebagai Dalil Adalah Imam Asyokani Wakul Pendapat Mu'alif Dari Pendapatan Di Atas Kalaupun Ijma' Itu Diterima Maka Yang Maka Harus Maka Yang Diterima Adalah Ijma' Para Sahabat Saja Sebelum Mereka Berpisah Dalam Saat Dalam Berbagai Negara Yang Berbeda Inilah Pendapat Madhab Dari Imam Ahmad Imam Ahmad Muridnya Imam Syafi'i Imam Ahmad Yang Keempat Wadah Hal itu Keijma'in Sebagaimana Kesepakatan Ijma' Konsensus Para Sahabat Alak Kita Saat Itu Dimana Zaman Sahabat Itu Mereka Bersepakat Berijma' Untuk Memerangi Para Yang Menolak Orang-orang Yang Menolak Zakat Padahal Di zaman Nabi Orang Yang Membayar Zakat Tidak Diperangi Yang Diperangi Adalah Orang Menolak Tidak